Pemirsa jari seorang bocah 6 tahun terjepit pintu kaca di tempat pembimbingan belajar di kawasan Rau Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis dan melibatkan petugas pemadam kebakaran. Sejumlah petugas reskyu pemadam kebakaran Jakarta Timur dengan sangat hati-hati berusaha mengeluarkan jari seorang bocah berusia 6 tahun yang terjepit di seraslah pintu kaca. Di tempat les bahasa Inggris di Rau Mangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Susah payah, petugas berusaha mendorong agar tidak melukai bocah itu. Setelah beberapa menit, akhirnya jari anak tersebut berhasil diselamatkan. Korban pun langsung ditangani tim medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kejadian berawal saat korban sedang menunggu les bahasa Inggris. Korban lalu bermain-main di pintu kaca, lalu salah satu jarinya terjepit dan tidak bisa dikeluarkan dari pintu. Setelah berhasil diselamatkan, orang tua korban mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang cepat tanggap menyelamatkan jari anak tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus menamporkan.